Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter yang bernama NJ Underscore Seprian Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu kisah yang berjudul Pemotretan Pernikatan Gaib Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Dan aktifin juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini Nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Sebelumnya mohon maaf bukan maksud menakut-nakuti Beberapa waktu lalu sempat viral Berita fotografer yang dapat job pemotretan nikahan Tapi alamat yang didatangi gak jelas Dan saat ketemu justru ke arah kuburan atau rumah kosong Kejadian ini hampir mirip dengan yang terjadi di daerah Jawa Timur Wilayah Kabupaten Blintar Sisi Barat Untuk anak 90-an pasti mendengar cerita ini Sebab kejadiannya membuat heboh desa kami Ini terjadi sudah lama sekali Saat kamera masih menggunakan kles Belum ada memori card Dan yang saat itu ngetrend masih HP 6600 Waktu itu segala penyebaran informasi Masih mode ketok pular Alias dari mulut ke mulut Setiap hari masyarakat desa tidak henti-hentinya Membicarakan kejadian ini Sebab lokasi kejadian Berada di salah satu pekarangan Seorang yang berpengaruh di sana Mohon maaf ya sebelumnya Saya cukup memberikan info lokasi daerah saja Takut ada pihak yang tersinggung Pagi itu aku melakukan aktivitas seperti biasa Bangun saat ajan subuh berkumandang Setelah itu pergi ke warung Untuk membeli sayur Jarak rumah dengan warung kurang lebih 100 meter Saat menuju ke sana Dari kejauhan warung sudah terlihat ramai Namun tidak seperti biasanya Kali ini terlihat lebih becubel Takut kehabisan Aku segera merapat ke sana Sampai di sana Aku segera memilih sayur-mayur apa Yang akan aku olah hari itu Lalu bergegas pulang Belum sampai di rumah Masih di depan gang Kulihat ada dua orang laki-laki Berponjangan motor Mondar-mandir Kemudian berhenti tepat di depanku Lalu menyapa Permisi bu Mau tanya Alamat ini apa benar? Kalau jalannya sudah benar mas Tapi nomornya kok gak ada? Saya nyari sudah capek Gak ketemu bu Tapi saya ingat Kalau jalannya ini Dekat jalan besar Coba singgah dulu mas Silahkan Setelah aku bersilahkan mampir Mereka pun duduk di depan rumahku Ada perlu apa ya mas? Masih pagi kok mencari alamat ini? Sebelumnya saya mau bilang Saya ini fotografer bu Mau mengantar foto ke alamat ini Sama mau minta maaf Wah lah begitu Tapi kok mau minta maaf Ada masalah apa mas? Begini bu Lima hari lalu saya dapat Coba motretan mantan di alamat ini Tapi waktu klisnya saya cetak Semua fotonya rusak Seperti ini loh bu Sambil menyodorkan bungkusan Amplop coklat Maaf ya mas Saya lihat Kemudian aku mengambil Satu lembar foto Benar saja Foto itu hanya tampak hitam Tanpa ada gambar Lalu aku mengeluarkan semua fotonya Dan semua hitam Tanpa ada gambar Maaf sebelumnya mas Apa mungkin kameranya rusak Atau bagaimana? Tidak bu Sebelum berangkat Sudah saya cek dulu Aku terdiam lama Sambil berpikir Kemudian aku meminta kertas alamat itu Kebetulan saat itu Ada tetangga yang lewat Aku memanggil Mas Berhenti mas Ada perlu sebentar Kemudian pak payjo Panggil saja begitu ya Putar balik Menepikan sepedanya Ke halaman rumahku Ada apa ten? Kamu Tahu alamat ini tidak mas? Kalau jalannya benar Tapi nomor rumahnya Kok gak ada ya? Ini loh mas Ada fotografer Nyari alamat itu Coba kamu ingat-ingat mas Rumahnya yang bagaimana? Rumahnya besar Mewah Seperti orang kota Coba Kamu ceritakan dari awal Rabu Saya melihat buku catatan Kok masih ada job Pemotoratan mantet? Di catatan ini Acara setelah mahrif Sebelum mahrif Saya berangkat dari studio Saya ingat di depan situ Jalan besar Saya bertanya jalan ini Kepada gang rokok Saat itu Saya ingat Kalau tidak jauh dari gang ini pak Melewati rumah kosong Sepertinya rumah burung walet Soalnya saat saya lewat itu Banyak walet yang masih berterbangan Setelah itu Saya sudah sampai di rumah itu Rumahnya besar Mewah Sampai di sana Acara sudah mulai Saya gugup Karena mengejar waktu Tidak enak Kalau terlambat Acaranya sangat mewah Undangannya banyak Tamunya seperti air mengalir Tapi saya kira Agak berbeda Karena semua orang Memakai pakaian zaman dulu Sangat ramai Seperti pertunjukan Juga ada yang Jualan di luar rumah itu Sampai di sini Pak Paijo mengernitkan dahi Mari mas Ikut saya Kemana pak? Saya antarkan ke alamat itu Ayo ten Ikut aku Oh Iya mas Kemudian aku bergegas naik sepeda Diponceng oleh Pak Paijo Dengan kedua fotografer itu Mengikuti di belakang kami Dengan menaiki motor Saat menyusuri jalan Menuju tempat itu Terlihat ketegangan terpancar Dari wajah Pak Paijo Beliau berkata kepada aku Jangan sampai kejadian ini benar Lah Kenapa sih mas? Belum sampai menjawab Tiba-tiba Pak Paijo menghentikan laju sepedanya Sudah Dibahas nanti saja Cepat turun Sudah sampai nih Iya mas Tidak berserang lama Fotografer itu tiba dan menyelak Lah Ini lupa jalannya Ya benar ini Lah Itu rumah waletnya Sambil menunjuk ke arah gedung tua Di selatan jalan Aku dan Pak Paijo saling pandang Keheranan Mas Coba kamu lihat Ada rumah megah tidak? Harusnya ya ada Pak Benar Baru lima hari motret mantan disini Setelah melihat sekeliling yang ada Hanya gedung walet tua Dan pekarangan yang luas terpekalai Lama-lama wajah kedua fotografer itu pucat Mas Saya itu orang paling lama yang ada di desa ini Disini tidak ada rumah mewah Adanya hanya rumah walet itu Dengan pepohonan di pekarangan ini saja Kemudian fotografer itu turun dari motornya Dan berjalan perlahan menuju arah pekarangan Mondar mandir meyakinkan Bahwa apa yang dia alami adalah benar adanya Namun setelah beberapa lama dia berkeliling Mencoba mencari bekas jejak gajatan pernikahan Sedikitpun tidak ada jejak manusia Terkecuali satu rol klise Yang berada tepat di bawah rimpunan pohon babu Tiba-tiba keringatnya mengucur teras Saat hendak memungut rol klise itu Tubuh fotografer itu sedikit sempoyongan Seperti hendak pingsan Kemudian temannya buru-buru berlari Dan menarik lengan Papa Ijo Untuk pergi menyusul fotografer itu Waduh kacau pak Ayo dijemput ke sana Setelah berhasil mendekat Papa Ijo berinisiatif Untuk membawa fotografer itu Keluar dari pekarangan rumah walet Bersama rekannya Kami pun merasa Banyak yang tidak beres Akhirnya memilih untuk menjauhi tempat tersebut Dan kembali ke rumahku Sesampainya di sana Fotografer itu terlihat sok berat Kami semua bingung Akhirnya aku ambilkan dia air minum Sambil menunggu sedikit tenang Papa Ijo bertanya kepada rekan fotografer itu Bagaimana kejadian yang dia tahu Tadi pagi Sebenarnya lima hari lalu di rumah megah itu Ini buktinya Tapi itu tadi tidak ada rumahnya kan mas Fotografer itu menganggup Tapi pak Saya yang alami kemarin itu Seperti nyata Nyata ada orang hajatan pernikahan Sampai di sana Langsung masuk ke rumah karena gugup Saya tidak memperhatikan satu dan lainnya orang yang ada Saya hanya melihat kalau baju yang mereka pakai Busana cuman dulu Iya mas Pelan-pelan saja Sambil diingat-ingat Fotografer itu mengelah nafas panjang Iya pak Memang kalau saya ingat-ingat Banyak yang tidak masuk akal Ramainya hajatan Seperti pasar malam Wajah orang-orang itu juga dingin Tidak tegur sapa Tidak senyum Lempeng saja Yang membuat saya takut Saat bertanya di mana saklar lampu Yang punya rumah hanya melototi saya tanpa menjawab Akhirnya saya cari sendiri Waktu itu rasanya adem Angin semilir Di dalam rumah itu seperti gedung bioskop luas sekali Sambil sesekali menyekat keringat Fotografer itu melanjutkan ceritanya Saat itu semua tamu undangan ikut berfoto Saya heran Yang foto banyak sekali Seperti tidak habis-habis Tapi saya tidak kepikiran macam-macam Karena ngejar waktu Menyempatkan supaya cepat selesai Karena itu job terakhir bulan ini Setelah itu saya menemui yang punya rumah Saya kasih tahu Kalau fotonya jadi lima hari lagi Bayarnya kalau foto sudah diterima Tapi Beliau hanya mengangguk Sama sekali tidak menjawab Astagfirullah Alhamdulillah ya mas Kamu masih bisa pulang Selamat Sehat Segar bugar Dia kaget Maksudnya Syukur kamu tidak hilang mas Alhamdulillah Bisa keluar dari sana Papa hijau kemudian menjelaskan Pada fotografer itu Bahwa dia beruntung Karena hanya diminta tolong oleh makhluk halus Tanpa disakiti atau ditahan di alapnya Menurut ceritamu Kalau itu diminta tolong oleh makhluk halus mas Tapi kalau niatnya mencelakai Pasti kamu tidak bisa kembali pulang Alias kalap Atau tinggal di dunia makhluk halus Jangan takut kamu Tidak henti-hentinya Fotografer itu beristighfar Dan mengucap syukur Karena dia bisa melewati hari itu Saat saya pamit Yang punya rumah hanya mengangguk Saya heran Karena menurutku Waktu saat itu sangat lama pak Saya sampai rumah Sudah jam 2 pagi Aku hanya mengira Karena terlalu banyak undangan yang ingin berfoto Hingga waktu tidak terasa Sudah lewat tengah malam Karena rasa lelah yang berlebih Saya tidak sempat berpikir macam-macam Sampai kemarin pas saya cetak foto itu Hasilnya rusak semua Tidak ada gambar Hanya hitam legam Seperti kegelapan malam Saya kaget dan gugup Takut kalau pemiliknya marah Barulah saya berpikir ini aneh Dan saya ingin meminta maaf kepada pemilik Sebab foto ini Pasti sangat berharga bagi pemiliknya Karena ini momen spesial Tapi tidak nyangka pak Kalau ternyata yang saya alami ini Adalah pemotretan pernikahan gaib Alhamdulillah Tidak apa-apa mas Yang jelas Jasa sampean Ternyata juga dibutuhkan mereka Yang ada di dunia lain Menurut orang zaman dulu Kalau ada kejadian menolong makhluk alam lain Dan kita masih bisa selamat Maka mereka akan membalas kebaikan kita Kebanyakan usaha si penolong Akan semakin lancar Bersyukur ya sampean Masih bisa keluar dari alam mereka Iya pak Kalau begitu Saya pamit Begitulah kurang lebih Yang dapat saya sampaikan Saya sendiri percaya Kalau hidup kita berdampingan Dengan dunia mereka Yang tidak kasat mata Namun ada baiknya Ketika kita hendak melakukan sesuatu Atau saat selesai melakukan sesuatu Untuk selalu berdoa terlebih dulu Agar senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa Mereka yang tidak kasat mata Akan memanfaatkan kelengahan kita Jadi jangan lengah Jangan kosong Selalu fokus dan berdoa Oke teman-teman Sekian untuk cerita kali ini Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan Dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh